maka dari itu kali ini kita akan bahas gimana cara untuk mencari token micin yang punya potensi pump berkali-kali lipat bahkan mungkin hingga seribu kali mantep ya oke bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas tentang gimana cara untuk reset token micin yang potensial karena jujur banyak banget yang request tentang topik ini ya maka dari itu kali ini kita akan bahas gimana cara untuk mencari token micin yang punya potensi pump berkali-kali lipat bahkan mungkin hingga seribu kali mantep ya tapi di scale mode dulu dengan menerapkan cara reset ini bukan berarti kamu pasti akan mendapatkan token yang 100% bakal pump ya enggak karena tidak ada yang tahu pasti akan masa depan bisa saja token yang saat ini terlihat bagus ternyata harganya malah hancur atau bisa saja token yang saat ini terlihat jelek ternyata harganya malah naik itu semua bisa terjadi di crypto terlebih untuk token-token hype yang bisa dimainkan oleh para wells tapi paling tidak dengan reset ini kita telah berusaha untuk menemukan token-token micin yang punya masa depan yang terlihat menjanjikan bukan sekedar beli tanpa alasan oke so biar gak terlalu lama kita langsung aja ke pembahasannya btw sebelum kita lanjut disini saya mau share dulu ya 4 tempat yang biasa saya gunakan untuk mencari token-token micin yang mungkin ini juga bisa kalian jadikan referensi ya yang pertama adalah coinmarketcap jadi kalian langsung aja masuk ke website coinmarketcap.com kemudian masuk ke bagian baru ditambahkan nah disini akan muncul list token-token yang baru terdaftar di CMC itu bisa kalian reset satu per satu ya kemudian platform lain itu di coingeco kalian langsung aja masuk ke cryptocurrency lalu pilih yang coin crypto terbaru nah disini juga kalian akan melihat token-token yang baru terdaftar di coingeco atau jika lebih advance kalian bisa masuk ke coinhand.cc nah disini itu banyak banget token yang baru lahir dan bahkan belum listing atau terdaftar di CMC ataupun coingeco jadi disini banyak sekali token-token yang masih early ya alias newborn so kalian bisa reset banyak token di platform coinhand ini terakhir kalian juga bisa reset di platform twitter atau sekarang yang bernama platform X kalian bisa follow akun-akun yang suka membahas tentang crypto seperti CZ Binance, DeFi Lama, Nansen, dan lain-lain nah jika kalian itu sudah banyak memfollow akun-akun yang terkait dengan crypto maka biasanya twitter itu akan memunculkan postingan-postingan yang relevan dengan cryptocurrency dan itu tidak jarang akan memperlihatkan kalian dengan token-token potensial yang bisa kalian reset oke jadi itu ya coinmarketcap coingeco coinhand dan juga di twitter kita lanjut ke cara resetnya hal pertama yang perlu kalian lihat saat menganalisa suatu crypto itu adalah projectnya apa token A punya project apa token B punya project apa token C punya project apa atau jangan-jangan token yang kamu target itu gak punya project ini ya contohnya token namanya token Harmony atau token One dimana harga token ini itu sangat-sangat murah yaitu 0,009 dolar jelas projectnya yaitu project blockchain bang bukannya banyak juga ya token tanpa project yang harganya itu pump yes memang benar ada juga token-token tanpa project yang harganya itu terbukti bisa pump contohnya disini adalah token PEP ya dimana PEP ini gak punya project roadmapnya gak jelas tapi harganya itu pump ribuan kali lipat bahkan banyak juga trader crypto yang itu jadi miliarder dari token PEP ini tapi kalau kalian cek di CMC data menunjukkan bahwa top CMC itu didominasi oleh token-token yang memiliki project jelas kalian cek aja ya di coin market cap misal token-token peringkat 1 sampai 500 lah kalian bisa cek sendiri token tanpa project itu hanya minoritas bahkan bisa dihitung itu artinya project dalam suatu kripto itu tetap menjadi faktor yang sangat penting misal project oracle seperti chainlink blockchain seperti dizilika nft market dan lain-lain maka dari itu ketahui dulu apa project dari token yang sedang kamu analisa kedua adalah cek tokenomiknya tokenomiknya tokenomik itu kependekan dari token ekonomik atau sistem ekonomi dari token tersebut biasanya bicara tentang supply tokennya berapa gimana allocationnya distributionnya fee dan sistem minting jadi token itu sifatnya fix atau gak bisa dicetak lagi atau bisa di mint atau bisa dicetak lagi jadi sifatnya unlimited ambil contoh disini saya tunjukkan token Aptos ya dimana token Aptos itu supplynya ada sebanyak 1 billion token atau 1 miliar token kemudian untuk yang allocationnya komunitas itu 51% core contributors 19% foundation 16,5% dan investors itu 13,48% lalu disini juga ada contribution schedule ya atau masa pendistribusian untuk token tersebut jadi intinya pahami tokenomik dari token yang sedang kamu analisa karena itu penting banget jika alokasinya itu banyak dipegang oleh developer atau tim kalian harus waspada karena bisa saja itu menjadi strategi tim token tersebut untuk ngedam harganya jadi mayoritas allocation yang bagus adalah jika dipegang oleh komunitas tambah bagus lagi jika ada masa fastingnya jadi token-token yang ada di tangan para holder awal itu dikunci agar tidak bisa dijual semena-mena nah cara paling mudah untuk melihat kualitas tokenomik atau smart contract dari suatu token itu bisa dilihat melalui apakah token tersebut itu sudah mendapatkan audit atau belum the best smart contract audit crypto saat ini itu seperti sertik kalian bisa langsung saja cek ke website-nya ya sertik.com mungkin kalian ingin searching token yang kalian minati lalu the best smart contract audit yang kedua adalah hacken kalau mungkin ingin cek juga ya di platform ini jadi kalau kalian menemukan token micin yang itu sudah mendapatkan audit dari sertik atau hacken dan skornya itu bagus berarti itu sudah menjadi pertanda bahwa smart contractnya itu sudah aman bisa dibilang seperti itu ya biasanya sih kalau token sudah diaudit itu link auditnya pasti diposting ke website utamanya jadi kalian cek aja apakah di website utama token yang kalian analisa itu ada bukti auditnya atau enggak yang perlu kalian reset yang ketiga adalah token utility atau ketahuilah kegunaan dari token tersebut tokennya itu digunakan untuk apa karena banyak loh crypto yang punya project bagus tapi ternyata tokennya gak ada gunanya alhasil harganya token tersebut itu drop parah karena memang tidak digunakan berbeda jika token tersebut itu memiliki utility maka akan ada reason kenapa orang mau ngehold token tersebut misal ada token namanya token bond itu untuk gas fee shibarium kemudian ARB untuk governance arbitrum BNB untuk fee BSC dan lain-lain ini sebagai contoh ya utility dari token BNB disamping sebagai gas fee di jaringan BSC ternyata coin BNB itu juga bisa digunakan untuk mendapatkan diskon 25% fee di ekosistemnya Binance kemudian bisa untuk ikut launchpadnya Binance kartu visa Binance dan lain-lain jadi banyak banget ya benefit yang bisa kalian dapetin jika memiliki token atau coin BNB so ketahui betul apa kegunaan dari token yang kamu reset jangan sampai tidak memiliki kegunaan next yang perlu kalian cek itu adalah roadmapnya roadmap itu peta jalan nih token kedepannya itu bakal gimana sih bakal ada pengerjaan apa sih dari si developer nah itu kalian cek dari segi roadmapnya nah roadmap itu biasanya terbagi dalam bentuk kuartal 1 tahun itu ada 4 kuartal kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 masing-masing terdiri dari 3 bulan ini contoh ya kuartal atau roadmap dari SWIPAT ini launchpadnya di blockchain SWI dimana di kuartal keempat tahun ini itu akan ada project cohort of SWIPAT Academy kemudian ada SWIPAT Incubation batch ketiga untuk IDO dan ada production untuk SWI Tank jadi pastikan token micin yang kalian reset itu punya roadmap yang jelas minimal roadmapnya itu memperlihatkan apa yang akan mereka lakukan di masa mendatang next yang perlu dicek itu adalah sosial medianya apakah token tersebut itu aktif di sosial media atau enggak makin aktif maka itu makin bagus karena itu bisa meningkatkan jumlah komunitasnya ingat kripto itu sangat bergantung pada kesolitan komunitasnya makin solid makin bagus nah di kripto sosial media yang paling sering digunakan untuk membangun komunitas itu ada 4 rating pertama adalah twitter kedua telegram ketiga discord dan keempat adalah instagram ini adalah contoh sosmed dari Cardano ya di twitter nah disini setiap hari itu pasti ada update dan ini membuat komunitasnya yakin dengan proyek dari Cardano meskipun pergerakan Cardano itu kayak si put iya canda bro lanjut yang perlu dicek adalah siapa developernya siapa orang dibalik pengembangan token tersebut ya meskipun ada juga sih token-token micin yang sukses masuk top CMC tanpa memperlihatkan siapa developernya atau dalam tanda kutip anonimus contohnya adalah Shiba Inu tapi sekali lagi itu minoritas kenapa? karena menunjukkan siapa developer itu merupakan salah satu cara ampuh untuk memperlihatkan bahwa token tersebut itu bisa terpercaya contoh disini saya buka tim dibalik pengembangan token Redix ya salah satu blockchain potensial yang bisa dibilang sebagai salah satu pesaing utama dari Ethereum ini ya developer dibalik pengembangan Redix sosial medianya aktif kemudian posisi mereka juga jelas dan background-backgroundnya itu juga bisa kalian lihat di sosial medianya masing-masing seperti mereka mantan pekerja Microsoft, Nvidia, Consensus, dan lain-lain nah akan lebih bagus lagi jika developer dari token yang sedang kamu analisa itu telah mendapatkan verifikasi KYC dari Trusted Auditor seperti ShareTik jadi di crypto itu biasanya ada dua hal yang diaudit yang pertama adalah smart contractnya atau kodenya dan yang kedua adalah developernya melalui verifikasi KYC dan yang terakhir adalah cek siapa investornya ini bisa kalian cek paling akhir atau bisa juga cek di bagian paling awal misal token A dapat pendanaan dari Binance Lab berarti ada sesuatu nih yang spesial dari token A sampai sampai Binance itu rela invest di token tersebut ada juga token yang diinvest oleh Animoca Brand, kemudian Samsung, Google, dan lain-lain ini contoh para investor di layer 2 Ethereum yang bernama Optimism di mana dia mendapatkan 16 big investor seperti ada Abstract Ventures, kemudian Alchemy, Coinbase Ventures, Consensus, dan juga Framework Ventures nah secara logika jika ada brand besar yang berani invest di suatu crypto berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa dari crypto tersebut sehingga mereka rela invest jutaan dolar ke token tersebut nah kita sebagai retail itu harus melek terhadap hal demikian big investor aja berani masuk berarti kita harus analisa dulu kok berani mereka masuk ke situ paham ya? so itu ya 7 hal yang perlu kalian reset saat mencari token micin potensial dan sebagai info yang namanya reset itu butuh waktu spending time gak bisa baru reset 1-2 token aja kalian langsung ketemu yang potensial susah jadi kalian harus bersabar jika reset token terutama kalian yang mencari token low market cap alias kapitalisasi pasarnya masih rendah banget kalian harus sabar kalau kalian mau yang lebih cepat resetnya ya kalian reset aja token-token yang sudah high market cap cuma ya kalau kalian mencari keuntungan yang besar itu ya tergolong susah karena market capnya itu sudah tinggi paham ya? disini kita mencoba untuk mencari token-token micin maksudnya adalah token yang harganya itu murah banget low market cap juga supaya ketika harganya naik kita bisa cuan yang berlimpah oh iya sebagai tambahan usahakan token yang kamu reset itu adalah token yang belum listing di checks ya atau centralized exchange jadi baru ada di dex aja karena biasanya harga suatu token itu mengalami kenaikan gila saat sudah mulai terdaftar di top tier checks makanya tadi saya sebutkan kalau kalian ingin mengetahui token-token baru kalian bisa cek di cmc coin gecko atau di coin hand maksudnya agar kalian itu bisa fokus mencari atau mereset token-token yang masih fresh oke btw di video ini saya sengaja ya memperlihatkan contoh-contoh dari token yang itu sudah high market cap agar saya ini gak ngefomo-in token-token micin ya nanti saya tunjukin token micin ini tiba-tiba kalian beli gak seperti itu ya jadi kalian tetap harus reset sendiri dan itulah 7 hal yang perlu kalian reset sudah saya share semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya see you terima kasih